Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul We are Family Indigo. Cerita kali ini kelanjutan cerita Hegadis Indigo, yang ditulis oleh K.O.C. Oktariska. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Terdengar suara berdebam di tanah. Saat kami menoleh, ternyata siswi tadi lompat dari atas dan sekarang tergeletak begitu saja di tanah. Darah mengalir membasai tanah di sekitarnya. Gawat! Pekik Ari yang sudah mulai ketakutan. Toilet! Udah di ujung! Rengek Kiki. Yaudah buruan, tuh toilet. Tunjuk Doni. Kami sedikit tergesa-gesa ke toilet dulu. Sementara Kiki di toilet, kami tengok-tengok melihat situasi di sekitar kami. Takutnya sosok tadi mendekat. Setelah semua sudah menyelesaikan urusan di toilet, kami segera menuju lapangan depan, tempat mobil terparkir. Namun, saat kami melewati ruang kelas tak jauh dari toilet, kami mendengar aktivitas di dalam. Sebuah kelas penuh diisi oleh murid dan guru yang sedang mengajar. Namun, penampilan mereka aneh. Pakaiannya jadul sekali. Mereka diam tanpa ekspresi. Wajah mereka bucat, dan terdapat darah di kepala dan tubuhnya. Sial. Pekik Doni. Mereka yang ada di dalam kelas langsung menoleh pada kami. Kami langsung teriak dan lari secepatnya ke parkiran mobil. Sampai di dekat mobil, kami ngos-ngosan. Aduh, gila. Spot jantung banget deh. Ruto Kiki sambil bersandar di samping mobil. Elo, Sidon. Cibir Ari. Lah, kok aku? Pakai acara bunyi, ketahuan kan kita? Geruto Dion. Eh, pada dari mana sih? Dicariin juga. Karden menatap kami heran. Udah yuk, balik. Ajak Radit sambil melihat ke lantai tiga yang tadi kami naiki. Di sana sosok itu sedang melambe-lambekan tangannya kepada kami. Aduh, serem banget nih sekolah. Kami lalu pulang ke rumah dengan jantung yang masih belum beraturan. Paginya, setelah aku sholat subuh, ku dengar suara rame di luar. Karena penasaran, aku keluar kamar. Saat ku buka pintu, ada Radit di sana bersama orang tuanya. Entah kenapa jantungku berdegup kencang. Karena ini hal yang sangat aneh. Jika Radit kesini bersama orang tuanya juga. Berasa kayak mau dilamar. Eh, ngarep. Aku mendekat ke mereka. Ada ayah, bunda, Kak Arden, Radit, dan kedua orang tua Radit. Saat aku dekat ke mereka, Radit menatapku lalu melemparkan senyum padaku. Radit terlihat lebih tenang, tidak kelihatan tengilnya. Mungkin karena ada orang tuanya. Tapi sepertinya sejak semalam dia agak menjadi pendiam. Mereka terlibat obrolan yang serius. Tunggu sebentar ya, kata bunda. Lalu bunda mengambil ponselnya. Dan seperti menghubungi seseorang. Aku menarik tangan Kak Arden yang duduk di sampingku. Ada apaan sih, Kak? Tanyaku sambil berbisik. Kak Arden senyum. Nanti juga kamu tahu, De. Radit yang duduk di kursi yang berseberangan denganku hanya tersenyum terus padaku. Ini ada apa sih? Hingga tak lama ada suara mobil di luar. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Karena sangat ramai sekali orang di luar. Masuklah Pak De Yusuf ke dalam bersama Budi Rahma dan Kak Aisyah juga. Lalu di belakang mereka ada Pak De Adam beserta keluarga. Ada beberapa orang lain juga yang memakai baju gamis. Seperti yang biasa dipakai Pak De Yusuf. Sepertinya mereka ini dari pesantren, yang sama seperti Padi Yusuf. Kok ramai sekali? Seluruh sofa di ruang tamu dikeluarkan dan diganti dengan karpet. Aku makin bingung. Bun, ada apa sih? Tanyaku maksa. Bunda tersenyum. Radit... Kenapa? Radit mau masuk Islam, tak? Sontak jantungku seakan berhenti berdetak. Bahkan sampai ku tekan dadaku menahan rasa yang entah apa dan bagaimana aku menjelaskannya. Hah? Radit? Kok bisa? Tanyaku heran. Ya bisalah, namanya juga dapat tidak ya? Setelah Pak De Yusuf yang berdiri di belakangku menimpalinya. Kami semua duduk di sana dan menyaksikan Radit membaca dua kalimat zahadat dengan lantang dan yakin. Aku merinding dan hampir semua yang ada di sini meneteskan air matanya. Suasana menjadi haru. Radit memeluk Islam karena kejadian saat koma kemarin. Dia bilang dia seperti tersesat entah di mana. Dia sendirian dan dia sering mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dan ternyata yang dia dengar adalah aku. Karena selama dia koma, aku selalu membacakan Al-Quran untuknya. Terlebih setelah pulang dari rumah sakit, Dia bertemu sosok yang kami temui di SMU kemarin. Radit merasa dia ingin masuk Islam dan membelajari semua tentang Islam. Aku pun menangis haru menyaksikan hal ini di hadapanku. Selamat Radit. Semoga menjadi awal yang baik untuk kehidupan kamu nantinya. Dan untuk hubungan kita juga. Sudut pandang Radit. Flashback. Aku sedang menunggu areta sholat ashar di sebuah musholah. Kami habis menonton acara pensi di universitas negeri di kota kami. Seperti biasa, aku hanya duduk di luar musholah jika dia sedang menjalankan ibadahnya. Kadang juga aku turut menjaga tas ataupun bawaannya. Agak mirip tempat penitipan barang memang. Dan ini bukan pertama kalinya aku melakukan hal ini. Kami sudah berkali-kali ada dalam kondisi seperti ini. Areta juga terkadang ikut menemaniku jika ada acara yang diadakan di gereja. Sejak pertama kali aku bertemu areta, entah kenapa aku tidak bisa berpaling darinya. Dia berbeda dari perempuan yang kutemui selama ini. Dia unik dan aku nyaman bersama dia. Selebihnya, aku tidak tahu apa alasanku menyukainya. Yang aku tahu, saat bersama dia, aku selalu bisa tersenyum. Aku selalu bisa menjadi diriku sendiri, tanpa harus menjadi apa yang dia inginkan. Aku juga selalu menceritakan kelukesaku kepadanya. Dia selalu setia mendengarkan semua ceritaku. Dan satu yang pasti, dia selalu sabar menghadapiku dengan segala sifat dan sikapku yang terkadang masih cildis. Tapi kadang dia juga selalu bersikap manja juga sih. Jadi intinya, dia selalu bisa menempatkan dirinya di berbagai situasi dan kondisi. Bicara soal perbedaan agama kami, ini bukan hal buruk untukku. Karena sebenarnya mamaku dulu adalah seorang muslim. Namun mamah berpindah agama karena menikah dengan papa. Jadi di dalam keluarga besar mamah, semua adalah muslim. Karena bosan, aku memainkan game saja di apiku. Lalu ada seorang bapak-bapak parubaya berpenampilan layaknya ustadz lewat di depanku. Baunya harum semerbak wangi kasutri. Beliau menoleh kepada aku. Kok gak sholat mas? Aku yang kaget buru-buru menyimpan ponselku di saku. Enggak pak, lagi nunggu temen. Saya non muslim. Beliau tersenyum, lalu duduk di sampingku. Kami malah ngobrol cukup lama, dan aku merasa nyaman ngobrol dengan beliau. Yang di dalam pacarnya ya? Tanya beliau tiba-tiba. Aku gelagapan ditanya seperti itu. Emm, bukan sih pak. Tapi, ya gitu deh. Sambil kugaru-garu kepala, bingung bagaimana harus menjawabnya. Beliau tersenyum padaku, tidak ada agama apapun yang mengecarkan keburukan pada pemeluknya. Setiap agama menyebarkan kebaikan. Dan jodoh itu sudah ditentukan oleh sang pencipta. Apa saya bisa berjodoh sama dia, pak? Tanyaku sambil menatap areta yang masih ada di dalam musola. Insyaallah, untuk sekarang, tidak usah terlalu menggebu mengecar cinta manusia. Cintailah penciptanya lebih dulu. Maka dia akan mengirimkan orang yang mencintaimu, karenanya. Aku terdiam mencerna setiap kalimat dari beliau. Kata-katanya memang benar. Saya ada buku untuk kamu. Mungkin berguna. Lalu beliau memberikan sebuah buku yang agak tebal. Aku pandangi covernya. Dan kuraba tiap inci buku ini. Saya pamit dulu ya. Beliau pergi masuk ke musola itu. Dit, areta datang. Lalu kumasukkan buku itu ke jaket. Singkat cerita. Aku terbangun di tempat yang sangat asing. Sendirian. Gelap. Rasanya aku ada di sebuah hutan. Aku terus berjalan mencari jalan keluar. Namun aku selalu merasa aku diintai dan diikuti oleh seseorang. Berkali-kali aku menoleh ke belakang. Namun tidak kutemukan siapapun di sana. Aku di mana ini? Aku merasa belum pernah ada di hutan seperti ini. Ada sekelebat bayangan hitam yang mengintip di balik pohon di sampingku. Di pohon juga ada sesosok wanita yang duduk di atas dahan sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Dia juga terlihat membopong bayi di dekapannya. Pakaiannya putih kusam. Wajahnya putih pucat. Dengan lingkar mata hitam. Dia hanya diam sambil menatapku tajam. Namun aku terus berjalan menjauhinya. Dia tertawa keras sekali. Hingga aku tutup telingaku. Karena suaranya sungguh memekakan telinga. Sound system aja kalah. Aku sambil bergedik ngeri lalu sedikit berlari menjauh. Saat aku menoleh terdapat lubang besar di punggungnya. Mungkin itu yang namanya sundel bolong. Aku makin mempercepat langkahku. Berharap dia tidak mengejarku. Tak lama ada suara anak kecil berlarian di sekitarku. Ada beberapa anak kecil tanpa memakai baju. Hanya mengenakan popok saja. Mereka ketawa-ketawa layaknya anak-anak biasa. Namun tetap saja aku merasa mereka aneh. Sepertinya semua yang kutemui di sini adalah malu kalus. Aku terus berjalan mencari jalan keluar. Beberapa kali aku bersandar di pohon besar yang kutemui. Untuk sekedar melepas lelah. Aku merasa sudah berjalan jauh dan lama sekali. Tapi tidak juga kutemui jalan keluar dari hutan ini. Malam tidak juga berganti pagi. Padahal aku yakin aku sudah lama sekali berjalan. Makhluk astral juga beberapa kali selalu menampakkan diri. Takut? Pastilah. Untung aku sudah terbiasa bersama Aretha. Jadi bertemu dengan mereka tidaklah menjadi hal buruk untukku. Seenggaknya masih bisa jaimlah dikit. Kalau ketemu mereka, gak bakal seboari deh intinya. Nafasku sudah pendek-pendek karena rasa lelah yang sudah tidak tertahankan lagi. Tenagaku sudah terkurang sehabis. Aku sudah tidak mempunyai harapan lagi. Mungkin aku akan ada di sini selamanya. Hingga samar-samar aku mendengar suara seseorang. Iya, benar. Itu suara seseorang. Dia seperti sedang bersenandung. Eh, bukan. Itu bukan bersenandung. Itu suara orang mengaji. Membaca Al-Quran. Tapi di mana ya? Berarti masih ada manusia selain aku di sini. Aku melanjutkan kembali berjalan. Kini aku menemukan tujuanku. Aku harus menemukan sumber suara itu. Semakin aku berjalan, semakin aku dekat dengan sumber suara itu. Hingga aku melihat sebuah pintu yang bersinar. Suara orang itu makin jelas saja. Dan saat ku buka pintu, sinarnya sangat terang. Dan membuat mataku silau. Dan tak lama, aku terbangun di rumah sakit. Sudah ada Aretha di sampingku. Dan agak panik, bahkan sampai menangis. Sebelum aku sadar, aku seperti mendengar dia memanggilku Ai. Wah, pasti aku memang bermimpi. Baru aku tahu kalau selama seminggu ini aku koma. Karena kecelakaan kemarin. Dan Aretha selalu ada di sini, menemaniku. Dia juga sering membacakan Al-Quran untukku. Mungkinkah suaranya yang ku dengar selama ini? Hari ini aku sudah boleh pulang. Kangen juga sama rumah. Semua datang untuk menjemputku. Anehnya, aku makin intens melihat makhluk astral di sekitarku. Biasanya aku hanya melihat sekelebat bayangan saja. Tapi sekarang, aku benar-benar jelas melihat mereka. Dimanapun mereka berada, aku selalu melihatnya. Semua terbukti dan jelas adanya saat kami ada di sebuah SMU. Saat Aretha dan yang lainnya, sholat mahrib di sana. Tidak hanya makhluk astral yang buruk rupa. Beberapa sosok yang kulihat baik juga kulihat jelas. Dan aku juga mengobrol dengan seseorang yang bernama Eyang Harjo. Katanya beliau kakak dari Eyang Prabu Muli. Mungkin aku akan menanyakan pada Aretha besok. Tapi bagaimana bisa seperti ini? Sampai di rumah, aku langsung merebakkan tubuhku di ranjang. Aku teringat Ustadz Faisal piang waktu itu. Ah, bukunya. Aku mencari buku yang beliau berikan untukku. Aku tidak tahu apa alasan beliau memberikan buku itu. Tapi aku suka membacanya. Buku itu menjelaskan tentang Islam. Tapi sangat mudah untukku pahami. Dari segi penafsiran dan juga penjelasannya itu, terlihat menarik dan membuatku tidak bosan-bosan untuk membacanya. Bahkan aku membacanya semalaman. Dan juga ada beberapa kisah teladan dari para nabi. Terutama nabi Muhammad SAW. Benar-benar menjadi idola baru untukku. Ditambah lagi karena aku sering menemani Aretha kemu sholat. Terkadang aku menyibukkan diri dengan membaca buku yang ada di sana. Sembari menunggunya selesai sholat. Pukul tiga dini hari, ku tutup buku itu. Mataku berkaca-kaca, entah kenapa. Rasanya ada kesedihan dan kerinduan yang mendalam, yang kurasakan sekarang. Dan satu yang pasti, aku makin mencintai Islam. Kurai ponselku dan ku kirimkan pesan kepada Yusuf. Maaf, Padih. Radit mengganggu pagi buta seperti ini. Ada apa, Dit? Radit pengen masuk ke Islam? Singkat cerita, ponselku berbunyi. Padih menelponku saat itu juga. Iya, Padih. Kamu bilang apa tadi? Radit pengen masuk ke Islam? Serius? Em, kalau boleh tahu, apa alasannya? Bukan karena Aretha, kan? Bukan kok, Padih. Mungkin Aretha salah satu alasannya, tapi bukan itu yang utama. Jadi, ku ceritakan semua yang terjadi pada aku selama ini kepada Yusuf. Subhanallah, Padih bantu ya, Dit? Iya, Padih. Tolong ya. Tapi orang tua kamu gimana? Apa mereka setuju? Setuju atau enggak, keputusan Radit sudah bulat. Radit sudah besar. Dan bebas memilih yang menurut Radit paling baik, kan, Padih? Em, iya, itu betul. Yaudah, kalau gitu. Pagi-pagi nanti, kamu ke rumah Aretha aja ya. Kita lakukan di sana. Rumah Pak Adih sedang direnovasi, berantakan. Iya, Pak Adih. Makasih banyak ya. Iya, Radit. Setelah telpon dimatikan, aku langsung keluar kamar menuju ke kamar Mama dan Papa. Pa? Ma? Ku buka pintu kamar mereka, dan ku lihat Papa dan Mama masih terlelap tidur. Ingin aku kembali lagi ke kamarku, tapi aku harus memberitahu Papa dan Mama tentang keputusanku. Aku duduk di tepi ranjang sambing Mama. Hair mataku tumpah saat itu juga. Tak lama Mama terbangun dan kaget melihatku menangis. Loh, kamu kenapa, Dit? Ada yang sakit? Tanya Mama cemas. Enggak, Komah. Suaraku parau. Pa? Papa? Bangun! Ini Radit kenapa? Mama menggoyang-goyangkan tubuh Papa, dan Papa pun terbangun juga. Papa mengucak mata dan melihatku dengan keheranan. Kenapa sih mewek gitu? Kayak anak kecil aja. Kumam Papa bermaksud melihatku. Papa ini sama sepertiku, sukanya bercanda. Ma? Pa? Radit mau izin. Ijin gak mau sekolah? Iya, gak apa-apa. Sambur Papa. Papa ih, iseng banget. Radit kan belum selesai ngomong. Kata Mama kesal. Gimana, Dit? Terusin. Radit, pengen masuk Islam. Kataku dengan memelankan suaraku, dengan wajah tertunduk. Papa dan Mama nampak diam sejenak. Papa menggenggam bauku kuat. Terserah kamu, Dit. Itu hak kamu untuk memilih agama apa yang kamu anut. Papa yakin, kamu punya alasan kuat untuk itu. Papa gak akan ngelarang. Apapun yang menurut kamu terbaik untuk diri kamu sendiri. Teruskan. Nasihat Papa. Aku mendongakan wajahku menata Papa. Kemudian langsung ke peluk Papa. Mama pun memelukku juga. Tunggu. Papa melepaskan pelukannya dan terlihat sambil berpikir. Ini karena anak cewek itu ya? Ih, Papa. Bukanlah. Masa gara-gara areta? Diamah alasan kesekian. Terus, tanya Papa menyelidik. Radit nyaman dengan pilihan Radit sekarang, dan Radit juga yakin ini yang terbaik. Papa tersenyum. Bagus kalau gitu. Papa akan selalu mendukung kamu. Paginya kami ke rumah areta karena sudah janjian dengan Pak Ade Yusuf. Aku sengaja tidak menghubungi areta. Biar ajalah. Biar dia penasaran. Dia kan anaknya kepo banget. Tapi jaim banget. Hehehe. Hatiku berdebar kencang. Suasana terasa hikmat sekali. Banyak yang datang kesini. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Katanya momen saat seseorang masuk Islam akan menjadi momen sakral dan diberkai oleh Allah untuknya dan untuk yang menyaksikannya. Padeh menuntunku mengucapkan syahadat. Yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kini aku menjadi seorang muslim. Aku merasa bahagia lahir kembali. Semoga aku tetap istiqomah dan terus menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Tinggal 4 bulan lagi kami akan menempuh ulangan kenaikan kelas. Tidak terasa sebentar lagi kami akan naik kelas 3. Persahabatan kami juga makin erat saja tercalin. Seperti biasa kami selalu nongkrong di kantin setiap pagi. Kadang cuma sekedar duduk saja atau sarapan juga. Eh Arden kemana sih tak? Tanya Deddy celingukan. Aku yang sedang menyeruput Milseik jadi ikut celingukan. Emm paling sama Mbak Ali ya? Iya kemana lagi coba tuh anak? Kalau gak sama kita ya ujung-ujungnya sama Ali ya? Saud Radit Iya juga sih. Karden memang makin dekat dengan Mbak Alia akhir-akhir ini. Setiap hari selalu berangkat dan pulang bersama. Setiap Karden latihan basket dan tanding basket juga pasti Mbak Alia ikut. Bahkan jika ada acara keluarga di rumah kami pasti Mbak Alia datang. Mereka berdua memang cocok dan sepertinya keluarga Mbak Alia juga setuju dengan hubungan mereka. Syukurlah kalau begitu. Tak lama Doni datang bersama Kiki. Pagi semua. Sapa Kiki dengan suaranya yang cetar membahana. Berisik eh. Kecelin apa suaranya? Gerutu Danu. Iya nih. Pagi-pagi udah bikin kuping budek. Timbal Dion. Ih, sirik banget kalian. Nggak suka ya aku datang. Contoh tuh Doni anteng gitu. Saud Daddy. Iya. Doni aneh pagi ini. Dia menjadi pendiam. Wajahnya pucat dan sering sekali menekan tengguknya. Kenapa lu Don? Tanya Radit yang sepertinya sependapat denganku. Doni aneh. Nggak enak badan, Dit. Radit menatap Doni tajam. Dit, kenapa sih ngeliatinnya gitu amat? Tandas Doni yang risih Radit melihatnya seperti itu. Nggak apa-apa. Radit melirik padaku. Aduh. Rinti Doni sambil memegangi kepalanya. Kenapa sayang? Tanya Kiki panik. Sakit banget kepalaku. Kayak ditusuk-tusuk. Doni terus menekan kepalanya. Kamu udah ke dokter? Tanya aku. Udah tak, tapi kata dokter nggak apa-apa. Capek anak aja kali. Dia terus aja memegangi kepalanya. Bell masuk berbunyi. Kami lalu masuk ke kelas kami. Di kelas Karden sudah ada di sana rupanya. Woy, Den. Kemana sih? Dicariin juga. Kerutu Deddy yang langsung mendaratkan pantatnya ke kursi samping Karden. Biasa ke kelas saliah. Saud Karden santai. Lalu Karden menatap Doni terus. Tak lama menatapku juga seolah-olah seperti bertanya padaku apa yang terjadi pada Doni. Karena hari ini dia benar-benar aneh tidak seperti biasanya dan aku hanya mengangkat bau saja. Pelajaran hari ini berjalan tenang seperti biasa hingga Doni tiba-tiba berteriak kesakitan. Semua mata tertuju padanya. Radit memegangi Doni dan berusaha menahan Doni yang hendak membentur-benturkan kepalanya ke meja. Lo gila ya? Berhenti Don! Doni! Astagfirullahaladzim Pak Kik Radit panik sambil terus memegangi tubuh Doni. Kenapa itu? Tanya Pak Hartanto yang sedang mengajar di kelas kami. Kak Arden lalu mendekat ke Doni sambil membacakan beberapa ayat. Kiki menangis histeris melihat Doni yang kacau sekali. Bahkan keningnya sudah lebam membiru karena sempat terkena meja tadi. Aku hanya bisa melihatnya sambil menenangkan Kiki. Namun Doni makin brutal saja. Dia seperti dikendalikan oleh sesuatu. Hingga Radit yang memeganginya saja sampai terpental. Akhirnya Deddy, Dion, Danu, dan yang lainnya ikut mendekat memegangi Doni. Sedangkan yang lain malah ketakutan. Bahkan banyak yang keluar dari kelas. Pak Hartanto bahkan sampai menyuruh salah satu temanku untuk memanggil guru agama. Tercium bau wangi yang menyengat. Saat aku menoleh, di sampingku ada Arkana sedang berdiri sambil menatap tajam Doni. Arkana, Doni kenapa sih? Tanya aku agak berbisik. Aku takut dibilang orang gila kalau ketahuan ngomong sendiri. Ada yang jahil. ucapnya datar. Hah? Maksudnya ada yang ngerjain? Semacam apa itu namanya ya? Tanya aku sambil mikir. Dia disantet. Oh, iya santet. Aku mengangguk mengiakan. Eh, hah? Santet. Aku kini berteriak keras karena kaget. Semua orang menolek haraku. Aku cuma cengengesan aja. Terus gimana dong? Bantuin kak? Kamu diem aja? Kerutuku. Bawa aja ke Den Yusuf. Aku cuma bisa menenangkannya sebentar. Arkana memang memang memanggil padi Yusuf dengan sebutan Den atau Raden. Karena keluarga Ayang Prabu Mule memang masih berdarah biru sebenarnya. Tapi aku tidak suka dengan sebutan seperti itu. Karena menurutku di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi istilah Raden dan panggilan kerajaan lainnya. Kecuali masih dalam lingkup keraton seperti di Jogja atau di Solo. Arkana lalu mendekat ke Donnie membentuk gumbalan asap lalu menembus Donnie yang masih berteriak-teriak. Tak lama Donnie mulai tenang. Walau dia sudah tenang tapi dia masih terlihat aneh. Akhirnya kami izin membawa dia pulang. Tapi hanya aku Kak Arden Radit dan Kiki saja yang lain akan menyusul nanti pulang sekolah. Radit yang menyetir aku duduk di samping kemudi. Kak Arden Kiki dan Donnie di belakang kami. Donnie masih diam namun pandangannya kosong. Dia tidak mau makan apapun hanya mau minum saja. Itu pun kadang diiringi dengan muntah-muntah juga. Kak kita ke rumah Pak Adi aja ya saranku. Em iya Tak panggil Radit Apa tadi kamu ngobrol sama siapa Glek Kapan aku pura-pura tidak paham dengan kata-katanya Tadi itu dia siapa kayaknya aku sering lihat dia deket sama kamu Ya nggak selalu nempel kamu sih kadang-kadang aja kamu juga kelihatan akrab banget sama dia Tanya Radit penasaran Kak Arden ikut menatapku menunggu jawabanku sambil tersenyum Bilang aja dek Suruh Kak Arden Em dia Arkana Eh tapi kakak pernah denger waktu itu Pak dia pernah cerita 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 apaan ya gitu lah udah nanti aja bahas itu ini kita urus dulu si Doni kasihan Kiki nangis mulu Kiki memang nangis terus sejak tadi itulah kenapa dia juga diizinkan pulang aku kabarin Pak D ya kak dan ternyata Pak D sedang ada di Kalimantan katanya sedang mengurus pesantren yang disana bersama om Arif katanya apa dia lagi di Kalimantan kak terus bilang apa lagi bisa pulang kan katanya bisa nanti disempatin pulang pakai KM kataku KM kapal motor tanya Radit bingung bukan KM itu kantung macan hah apaan lagi tuh kantung macan emang macan punya kantung kantung macan itu bisa buat alat transportasi gaib dit kata karden hah serius gimana ceritanya tuh aku belum pernah denger terus tanya Radit penasaran sebenarnya manfaatnya macem-macem gak cuma buat transportasi gaib aja banyak banget deh katanya sih itu hadiah dari macannya sebelum si macan meninggal dia bakal nyopo deh kantungnya jadi ga sembarangan orang punya kantung yang mana sih den setahu aku yang punya kantung tukang nguru doang ada juga Dora Emon itu juga robot kucing bukan kucing beneran kutabok lengan Radit karena gemas kadang dia kalau nanya suka aneh eh kenapa kok malah aku dipukul ay tanya Radit sambil tangan kanannya mengelus lengannya habisnya kamu sih ih Radit malah cengengesan alhasil Kiki sedikit bisa tersenyum karena celotean celotean Radit ya dari itunya macan dit kantung itunya karden agak sungkan menjelaskannya hah itunya Radit mikir tak lama dia mengangguk paham oh iya iya ngerti ngerti gituan bisa jadi pusaka guys gila keren ya dia malah ngakak gituan apa si tak den tanya Kiki pelonga-pelongo udah anak kecil mah diem aja gak usah kepo timpal Radit Kiki manyun deh terus nyampe nya berapa lama tuh pade tanya Radit lagi paling kita sampai sana pade udah ada di rumah oh jadi mirip burak ya iya kan bener burak tanya Radit antusias iya bener tuh pinter lho dit Radit sudah banyak mengerti tentang islam kadang dia langsung mengaji ke pakdi yusuf soalnya dan alhamdulillah dia sekarang sudah hafal beberapa surat pendek dan bacaan sholat sampai di rumah pakdi kami sudah disambut budi rahmat assalamualaikum sapaku lalu aku salim dan mencium punggung tangan budi walaikumsalam udah udah ditungguin tuh sama pakdi eh pakdi udah sampai tah tanya aku udah kok budi rahmat tersenyum tipis lalu mengajak kami masuk ke dalam menuju ruangannya pakdi yang biasa dipakai khusus untuk ibadah ngobrol dengan teman-teman pakdi juga dan untuk hal seperti ini juga saat masuk ternyata ada um arif juga kami pun salim bergantian pakdi beneran naik km bisik radit penasaran pakdi melirik radit lalu memukul kepala radit dengan buku di tangan pakdi kamu nih radit cengengesan ayo wudhu dulu ajak karden hah wudhu buat apaan belum masuk duhur kan tanya kiki bingung kamu gak usah kik dek kamu sini aja gak usah ikut temenin kiki pinta karden iya radit mendekat padaku lalu bisik-bisik eh ai kamu pernah lihat itu km kayak apaan sih aku pengen lihat loh pernah kalau mau lihat sana minta kepada aku maoga kataku bergitik ngeri ih aku juga ogah bisa digaplok berkali-kali nanti hehehe eh itu ngapain deket-deket secar padai yusuf ngobrol doang padai sahut radit jauhan satu meter belum muhrim gak boleh deket-deket tukas padai radit lalu minggir-minggir menjauhiku dengan wajah ditekuk namun setelah itu dia senyum-senyum jahil doni akan dirukia oleh padai yusuf om arif dan dibantu ke arden doni duduk bersila di tengah-tengah dan rukia pun dimulai kiki jangan ngelamun nanti doni sembuh malah pindah ke kamu tukas padai yusuf sambil menunjuk kiki yang ada di sampingku kiki hanya mengangguk cepat tunggu ucap om arif kenapa om boleh lihat dompet kamu don boleh om doni mengeluarkan dompetnya den coba cek cari ada yang aneh gak pinta pada yusuf karden membuka dompet doni diceknya semua kantung di dompet hingga karden mengeluarkan sari kertas yang dilipat-lipat saat dibuka ada rajah disana wah bakal langsung dibakar nih kalau padai nemuin ginian dan benar saja raja itu langsung dibakar oleh om arif dan setelah itu rukia pun dimulai awalnya doni hanya menangis saja namun tangisannya makin intens saat dia mendengar doa-doa rukia tak lama dia mulai mengeram dengan suara berat kadang berubah menjadi suara wanita kadang menangis kadang tertawa kadang juga marah lalu padai menarik sesuatu dari tengkuk doni kulihat agak kesusahan saat menariknya dan saat tercabut di tangan padai ada tiga buah carung setelah itu mulai dilakukan dialog dengan jin yang mendiami tubuh doni dan ternyata jin ini suruhan orang dia ingin agar doni dan keluarganya celaka hanya saja pak d tidak mau menanyakan lebih jauh siapa pengirimnya biar aja nanti juga pelakunya bakal dateng ke rumah kamu buat minta maaf kata pak d doni mengangguk lemas ditariknya jin itu dari tubuh doni bukan hanya satu jin tapi ada sembilan jin luar biasa sekali rukia pun selesai doni diberikan banyak sekali wejangan agar tidak lagi digenggu oleh maluk halus karena manusia yang sudah pernah dirasuki jin seperti doni ini akan lebih mudah dimasuki lagi jika pertahanannya tidak kuat ibaratnya dia seperti sudah punya lubang yang dapat dijadikan tempat keluar masuknya jin jadi sholatnya tidak boleh bolong-bolong sering membaca Al-Quran dan beberapa doa-doa khusus pun disarankan oleh Pak D makanya walau kita sudah dirukia tidak menutup kemungkinan akan terus digenggu lagi kita harus makin mendekatkan diri ke Allah dan minta tolonglah pada Allah agar kita selamat dari gengguan jin yang terkutuk singkat singkat cerita kami telah melaksanakan ulangan kenaikan kelas seminggu yang lalu Alhamdulillah kami semua naik ke kelas 3 tidak terasa tinggal satu tahun kami ada di sekolah ini liburan kali ini aku berencana pergi ke kota terdekat saja dengan menaiki dua mobil seperti biasa kami berangkat pukul 6 pagi pagi tadi sekitar pukul setengah 6 radit sudah duduk santai di teras rumahku dan kini sedang menyecap kopi sambil ngobrol dengan ayah dik buruan radit udah nungguin teriak karden di depan kamarku iya udah ini lalu kubuka pintu kamarku dan mengekor karden ke teras radit sedang tertawa dengan ayah entah membahas apa aku tidak tahu ini dibawah disana makanannya mahal gak higienis juga kata bunda sambil meletakkan rantang makanan di meja siap bos saudku kami lalu masuk ke mobil radit karden duduk di kursi depan aku di belakang saja karena setelah ini kami akan menjemput mbak alia setelah menjemput mbak alia kami lantas ke rumah dedy lalu ke rumah ari sisanya naik mobil doni perjalanan ke kota sebelah membutuhkan 2 jam perjalanan saja itu pun kalau tidak macet tempat pukul 9 pagi kami sudah memasuki kota ini ini adalah daerah pesisir pantai dan ada sebuah pulau kecil yang tidak jauh dari pesisir pantai yang digunakan untuk lapas narapidana kelas kakap sampai disana kami langsung berlarian ke tepi pantai itu apalagi aku sama kiki udah mirip anak kecil yang belum pernah piknik ke pantai memalukan namun semua malah ikut menyusul kami main air kebetulan ada banana boot juga saat ini kami pun naik juga wah pokoknya kami semua basah-basahan deh basah koyup judulnya karena kalau naik banana boot kan pasti kita bakal digulingin di laut juga ujung-ujungnya sedangkan yang masih anteng hanya mbak Alia dan kak Arden sisanya udah gak karuan mumpung lagi di laut soalnya kami setiap hari lihatnya gunung terus guys kita ke pulau sana yuk ajak kiki setuju tuh dengan menyewa perawi yang memang disediakan disini kami lalu menyeberang ke pulau itu setelah sebelumnya kami berganti pakaian tentunya hanya butuh waktu sekitar 15 menit saja kami sampai di pulau itu nanti SMS aja mas kalau udah mau pulang ini nomor api saya kata bapak pemilik kapal oh iya pak radit lalu meraih ponselnya dan mencatat nomor hp bapak itu satu persatu dari kami turun dan langsung menginjakan kaki di pantai pasir putih disini suasana mistis mulai terasa aku gak bisa nemenin terlalu lama disana kalau ada apa-apa kamu panggil aku aja suara arkana ada di pikiranku tanpa ada wujudnya iya saudku radit melirik padaku lalu menempelkan punggung tangannya ke dahiku kamu udah minum obat kamu pikir aku gila seruku ya kali aja abisnya kamu tadi ngomong sama siapa gak ngomong sama siapa siapa udah yuk tuh ditinggal sama yang lain tunjukku ke mereka yang sudah berjalan duluan saat aku berjalan radit malah menarik tanganku dan menatapku dengan wajah yang sok imut arkana ya iya kenapa sih mukanya gitu kamu kok gak peka sih ay ha gak peka peka kenapa sih ih itu kan bener bener deh kamu cewek tertidak peka yang pernah aku temui tau gak hah tertidak peka bahasamu aneh banget sih dit pake yd yang bener dong diomelin butika loh habisnya kamu sih hah kenapa sih kamu aneh banget kutinggalkan saja dia begitu saja ay ay ih jahat banget sumpah aku ngambek ini loh dia berjalan menyusulku bodo amat ngambek kayak anak kecil aja nanti aku beliin es krim deh kataku dengan cueknya kami pun menyusul mereka yang sedang mengantri di loket karcis setelah membeli tiket masuk kami pun mulai masuk ke dalam hutan ini ya itu benar kami masuk ke hutan memang pulau ini tidak begitu besar hanya sebuah pulau kecil saja namun disinilah tempat narapidana politik dan penjahat kelas kakak berada suasana mistis pun mulai kerasakan aku mulai merinding hingga memeluk tubuhku sendiri padahal cuaca agak terik siang ini sepi amat ya seru hari namanya juga di hutan galos ya sepilah mau rame di pasar sana timbal daddy maksudnya ini kan tempat wisata aku sepi sepi aja tambah hari masih sambil celengukan pada takut kali seletuk radit takut apaan hewan buas gak ada kali jawab danu bukan takut itu apa setan siang bolong gini bro mana ada setan bukan juga terus takut apaan dit tanya kiki takut napinya lepas kata radit cuek ah napi doang mah bisa kalian karate kan tanya kiki mencoba tenang ya kalau kasus narkoba mah kecil aja kiki tapi kalau teroris gimana coba atau pembunuh berantai ih saud radit sambil bergidik ngeri ih mana dong rengek kiki kepala radit dipukul oleh doni gak usah nakut-nakutin apa iseng banget ya ludit seru doni sebal radit malah ngakak rupanya dia masih saja iseng kami makin masuk dalam hutan tujuan kami adalah pantai pasir putih yang letaknya di pinggir pantai agak jauh dari pintu masuk loka wisata eh itu tuh pantainya tak ayo kesana teriak kiki girang banget dia menarikku hingga kami berlari bersama ke pantai itu wah bagus banget seruku ikut senang seperti kiki barusan aku dan kiki bergandengan tangan lalu berlari menuju pantai pantainya bersih dan airnya cernih banyak kepompong laut dan ada bintang lautnya juga bahkan ikan-ikan kecil pun terlihat di pinggir pantai karena masih banyak batu karang disini tempat mereka bersembunyi kami langsung foto-foto disini bermain air sebentar pasir putihnya juga membuat indah pantai ini karena hanya di pulau ini saja pantainya berpasir putih pantai diseberang pasirnya seperti pasir pantai pada umumnya balik yuk nanti kita gak sempet sholat duhur ucap mbak Alia sedikit berteriak pada kami yang masih asik bermain air woy balik teriak karden mungkin karena kata-kata mbak Alia tidak kami hero-kan sehingga karden pun ikut angkat bicara memang menyenangkan sekali ada disini hingga kami lupa waktu akhirnya kami pun beranjak meninggalkan pantai dan berniat kembali ke pintu masuk pisata tadi hutan disini masih rimbun dengan pepohonan beberapa kali kami melangkahi akar yang menyembul keluar tanah kami terus berjalan sesuai dengan jalan yang kami lewati tadi eh kok gak nyampe-nyampe ya seru Ari iya nih udah 2 jam loh kita jalan perasaan tadi waktu berangkat cuma 45 menit kita jalan tukas didi kita nyasar kita nyasar tanya kiki gak mungkin deh kita lewat di jalan yang tadi kok masa kita nyasar seru doni pasti nyasar nih tambah dian ri gimana dong kan kamu anak gunung dan hutan udah biasa ngadepin ginian tanya danu Ari malah terdiam sambil terlihat memikirkan sesuatu kalian ngelangkain akar gak tadi tanya Ari akar ya iyalah lah tadi ada berapa tuh akar pohonnya emang kenapa sih tanya danu mampus deh seru Ari sambil menekan kepalanya siapa yang mampus jadi benar mitos itu ya mitos apaan sih ri tanya doni disini ada larangan ngelangkain akar mimang bakal nyasar kita gak bisa balik terang Ari akar mimang iya kenapa gak bilang dari tadi bego dian kesal lupa bro he he Ari malah cengengesan aku mengedarkan pandangan ke sekeliling Radit menarik ujung bajuku sambil melihat ke belakangku tak itu apaan fisiknya saat aku menoleh disana ada seekor kijang hewan dilindungi itu bertanduk kuning menyerupai emas dengan tanda putih di paha kiri aku pernah mendengar tentang hewan ini menurut kabar yang ku dengar di pulau ini ada kijang bertanduk emas yang kebal tembak namun jika pistolnya dibenamkan dulu ke tanah maka hewan itu akan dengan mudahnya tertembak katanya hewan itu adalah salah satu penjaga pulau ini karden panggilku tanpa melepaskan pandanganku dari kijang itu otomatis karden dan yang lainnya ikut melihatku lalu menatap ke arah yang kulihat kijang yang tadinya membelakangi kami lalu memutar kepalanya 180 derajat ke belakang masallah apaan tuh pekik danu sampai disini dulu ceritanya nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati